Selamat siang. Selamat siang. Jadi umat-umat kardiologi berinisiatif untuk mengembangkan pelayanan kardiologi katakanlah pelayanan anak yang diperluas dengan kemampuan eko dan lain-lain melalui aplikasi ini. Jadi saya diminta untuk mengajibannya. Ini latar belakangnya jumlah, ini primakunius sudah dikembangkan oleh Idayi sejak lama yang tujuannya untuk pelayanan kesehatan anak oleh orang tua sendiri sebenarnya. Nah jumlah penduduk demikian banyak dan di antara jumlah penduduk ini ada 88,6 juta anak-anak sebenarnya. Ini angka kematian, ini tahun 2022, tapi ini angka kematian mungkin 2017, 23 per mil, per seribu kelahiran hidup, tetapi ini kumulatif. Jadi dari antara 23 per mil ini termasuk neonatus, termasuk bayi, dan termasuk balita. Dan di atas satu tahun, satu tahun, lima tahun. Masih kurang baik, kalau kita lihat ya, angka kematian ini menurun dari tahun 1991, sekarang mungkin yang neonatus, sekitar 10 per seribu kelahiran hidup, ini kumulatif. Jadi masih 23 persen per mil, tetapi kumulatif. Mohon slide, turutnya. Nah ini, sudah saya tunjukkan, ini mau, nanti kita lihat ya. Jadi ini kematian, jumlah kematian neonatus masih yang tertinggi dari antara kematian balita. Nah kalau seandainya kita ada 20 ribu per seribu kelahiran hidup, Kalau angka kelahiran sekitar 4,7 juta per tahun, maka kita angka kematian neonatus saja itu sudah 95 ribu. Jadi selain itu 95 juta ya. Salah. Nah ini, kalau sebagian ini kelahiran kongenital, maka jumlah kematian kongenital demikian besar. Mohon slide. Yang jumlah kematian kongenital ini sebagian besar, mungkin ada kalian yang nyatuh bawaan. Kalau jumlah dokter kardiologi ini, kita lihat jumlah pediatrician ya, jumlah dokter anak, sebagian. Dan rasionya idealnya 1 banding 3 ribu, ini kalau kita lihat masih setengah tinggi. Apalagi kalau dibandingkan dengan jumlah kardiologi, ahli kardiologi, kardiologi anak. Dan yang tadi saya nyatakan itu yang meninggal, tetapi kalau yang tidak meninggal juga lebih jauh lebih banyak lagi. Jadi rasionya sangat tidak berimbang. Karena itu kita ciptakanlah Hidai menciptakan perimaku agar masing-masing orang tua bisa mengikuti petuguh kembangnya. Ini yang kita kembangkan lebih lanjut ke dokter. Selanjutnya, selanjutnya. Ini saya kira isinya perimaku pertumbuhan, perkembangan, komunisasi, konsultasi, dan lain-lain. Nah ini yang penting ya, disupervisi oleh Hidai. Nah kemarin juga saya ceritakan, saya beli bonsai. Bonsai itu, nggak tahu bagaimana merawat, saya sampai di rumah, 2 hari, 3 hari daunnya rotok semua. Takut mati, buka website, katanya suruh kasih pupuk, beli pupuk. Datang dari Tokopedia, kasih pupuk, berbunga, supur, jadi besar. Kalau bonsai, kalau dibesarkan, nggak bisa dipapain lagi, nggak bisa dikecilkan lagi. Jadi, website-nya itu kurang jelas. Nah kalau ini jelas, supervisi oleh Hidai, sehingga isinya harusnya standar. Jadi itu tidak kecolongan. Slide berikutnya. Ini sejak tahun 2017, sudah ada lebih satu juta pengguna di lima negara. Slide. Nah ini yang akan saya ceritakan, karena ini ada Prima Good Dokter, dulu namanya Prima Pro, isinya ada buku sangku. Jadi, apa yang baru tentang COVID, tentang apa segala macam-macam. Tetapi ini yang sedang dikembangkan oleh UKK Kardiologi Anak. Yang mudah-mudahan dalam 6 bulan ke depan bisa dilakukan dan berkaitan dengan pelatihan ini. Pelatihan Ultrasound, masing-masing juga belajar lebih lanjut untuk bisa berkonsultasi antar dokter. Khususnya ini untuk dokter Kardiologi Anak. Ini yang akan dikembangkan. Slide berikutnya. Mohon. Nah, ini saya jalan-jalan bersama Pro Kardiolog, kemudian kita memfoto. Memfoto dari wajah saja, kita sudah bisa lihat bahwa ini sindrom. Sindrom Apert. Nah, demikian pula dokter Anak, tentunya kalau kita lihat bahwa ini sindrom. Jadi, kalau kita tidak ragu-ragu, kita bisa kirim foto ini melalui pelimaku untuk dokter ini, untuk berkonsultasi kepada para ahli. Hanya dengan wajah saja, kita sudah bisa menduga, memberikan informasi. Selain berikutnya, dari lesi kulit kita bisa tahu, ini lesi berdarah, rekonvalesan, ini mungkin parisela. Jadi, dengan mudah kita bisa berkonsultasi, walaupun tadi letaknya mungkin entah di pendalaman Kalimantan, di sekolasi tengah, dan lain-lain. Slide berikutnya. Nah, kita lihat pola nafas, pola nafas yang disebut paradoksal. Jadi, dengan membuat video mengirim, dan nanti di dalam Prima Pro itu, video itu dikemas sering kecil dengan mudah dikirim. Dan bisa dikonsultasikan kepada para senior, atau para konsultan, dengan cepat bisa berkonsultasi. Slide berikutnya. Nah, ini yang dikembangkan oleh teman-teman di UKK Kardiologi. Jadi, kita semua dilatih, kemudian kita melalui Prima Q, kita konsultasi ke tim UKK Kardiologi, dan UKK Kardiologi selalu ada orang yang bertugas untuk menjawab. Jadi, tentunya perlu dilatih, sehingga melakukan pengukuran dengan benar, melakukan ekokardiografi dengan benar, sehingga jawabannya nanti benar juga. Slide berikutnya. Nah, ini contohnya. Jadi, hasil ekko seperti ini nantinya akan bisa dikemas dan bisa dikirim. Mudah-mudahan 6 bulan lagi dari sekarang, bisa dikirim, sehingga bisa dikonsultasikan ke konsultan kardiologi. Slide berikutnya. Kemudian dilaporkan. Saya kira ini saya secara kasar, tapi di buku pedoman itu, halaman 50, halaman terakhir, lebih detail. Kalau di sini kan, tak buat slide. Jadi, lebih detail, nanti laporannya seperti itu akan keluar di Prima Q untuk dokter, sehingga dilaporkan secara detail. Nah, ini penting juga untuk seragam. Laporan itu seragam karena nanti datanya bisa diolah. Bisa diolah, bisa dipresentasikan kembali. Slide berikutnya. Ini saya contoh. Ada satu, saya baca jurnal. Jurnal ini di Gambia. Di Gambia, dia tentang stunting hebat sekali. Ada 100 ribu data, karena dikonsultasi di calon. Itu enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan aplikasi Hiday ini. Sebab kita punya data-data pertubuhan seperti ini, ada 6 juta lebih saat ini. Apalagi kalau makin banyak yang menggunakan, dia akan lebih baik. Jadi 100 ribu, seakan-akan besar atau kecil untuk aplikasi Hiday ini. Jadi, kalau dibuat laporan itu harus detail. Laporan itu betul, cara membuat yang susah, jangan, ini arterial septal defect. Defect septum atrium, enggak bisa diolah. Karena komputernya tidak ngerti. Jadi susah sama, semua seragam. Kepukurnya, urutannya sama, semua nanti kita bisa olah. Dan eksklusif data ini untuk Hiday, enggak ada yang keluar ke swasta, teman-teman. Enggak ada, selalu ke Hiday. Nah, kalau mau digunakan dari tentu dari teman-teman Hiday itu, bisa. Kita ke Hiday, bagaimana caranya prosedurnya, sehingga data ini bisa dikeluarkan. Nah, ini sekarang bagaimana panduan sebelum ada aplikasi, apalagi tadi ada pertanyaan bagaimana dengan kompitaran, ini penggunaan aplikasi yang barangkali sudah bisa menghasilkan. Jadi, yang pertama, diunduh saja aplikasinya, kemudian login menggunakan nomor HP. Kalau nomor HP-nya belum terdaftar, hubungi, gampang. Kita hubungi customer service. Ada nomornya di sini, kemudian lengkapi data. Tentunya harus, karena eksklusif untuk anggota Hiday, harus ada nomor Hiday. Harus ada nomor anggota Hiday, dan ini data rekening supaya bisa ditaransfer uangnya. Kemudian, ini bisa untuk praktek online. Nah, ini yang pertama, belum praktek online, tapi bagaimana kita menggunakan untuk membaca data pasien. Katakanlah ada pasien yang sudah menggunakan aplikasi Primaku untuk orang tua. Dia datang, kita tidak usah menanyakan lagi, ini diplot berat badan umur 3 bulan, umur 6 bulan, segala macam. Kita tinggal scan saja. Caranya kita melakukan pemijatan di tempat pasien di bagian atas ini, selain berikutnya. Nah, di sini, buka QR Code pasien, pencet di bagian atas. Nanti ada simulasinya, bisa dicoba, karena sudah dibagi di WhatsApp group-nya. Jadi, pencet di sini, slide berikutnya, ini aplikasi orang tua. Akan keluar gambar seperti ini. Kemudian, kita mengambil, tampilan QR Code ini, kita mengambil aplikasi untuk dokter yang kita gunakan, yang sudah ada nomor Hidaynya dan sebagainya, slide berikutnya. Nah, di sini kita tekan ombol di bawah sini, ini aplikasi untuk dokter, kita tekan di sini, dikali scan saja, maka kita bisa membaca aplikasi yang ada di orang tua. Selain berikutnya, nah ini seperti ini, kita bisa lihat aplikasinya ada imunisasi. Kalau kita pencet imunisasi, keluar seperti ini, bisa yang belum imunisasi, yang sudah imunisasi atau semuanya. Kita bisa lihat, kemudian grafik pertumbuhan ada di sini. Nah, grafik ini nanti kita bisa ganti-ganti, misalnya ada grafik CDC, ada grafik WHO. Nanti kita akan nambahkan, misalnya grafik Down Syndrome. Jadi, orang tua bilang, ini sesuai dengan grafik, anak saya katakanlah terlalu gemuk, terlalu penek, terlalu tinggi. Kita bisa pindahkan, oh itu anak ini Down Syndrome. Kita pakai grafik Down Syndrome, sehingga kita bisa lebih menjelaskan sebenarnya anaknya seperti apa. Juga ada keterangan di sini, nanti bisa coba karena ada simulatronnya, kemudian ada milik record di sini. Dan kita bisa tambahkan data pengurusan kita pada saat ini. Selain berikutnya, sekarang konsultasi online, ini yang cepat bisa menghasilkan uang. Selain berikutnya, nah ini caranya hidupkan konsultasi online di aplikasi kita, slide selanjutnya. Nah, kemudian kalau kita mau menerima konsultasi, tekan setuju, slide berikutnya. Kemudian lanjutkan ke sesi konsultasi, slide. Nah, ini bisa bicara dengan pasien, bisa melihat res misalnya, bisa berhadapan dengan ibunya, kita juga bisa lihat. Jadi, bisa video call, bisa text dan lain-lain, voice juga bisa, slide. Nah, ini juga bisa melihat data ini, di dalam konsultasi, jadi data pertumbuhan dan lain-lain. Nanti silahkan coba karena ada simulatornya, slide berikutnya. Nah, bila sudah selesai, kita akhiri tekan ini, jangan lupa mengisi rekamedis, jadi data pasien akan mencatat. Slide berikutnya. Nah, selesai, kalau kita sudah tidak mau menerima pasien lagi, kita tutup. Kalau kita buka, bisa menerima pasien berikutnya. Slide. Ini beberapa pertanyaan, masih ada setengah minit. Slide berikutnya. Nah, kalau tidak bisa login, buku-buku customer service. Uang bisa dikembalikan, misalnya konsultasi belum selesai, putus, wifi-nya putus. Kita minta kembalikan uangnya, nanti akan dikembalikan uangnya ke pasien. Jasa yang diterima dokter, ini dipotong 10% untuk diserasi, karena menggunakan wifi, segala macam. Jasa akan diterima tanggal 5 bulan selanjutnya. Bila ada yang mau merubah tarif, atau mau pertanyaan lain-lain, silahkan hubungi customer service. Terima kasih. Slide. Oke, saya kira itu presentasi saya. Saya kira bersama-sama kita berjalan.